Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pembangunan proyek MRT fase 2A secara resmi dimulai. Proyek MRT fase 2A ini akan berawal di Bundaran HI dan berakhir di Jakarta Kota dengan melewati 3 stasiun, yakni stasiun Harmoni, Sawam Besar, dan juga stasiun Mangga Besar. PT MRT Jakarta resmi memulai pembangunan proyek MRT fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI dengan Jakarta Kota sepanjang 6,3 km. Pembangunan proyek MRT fase 2A ini akan dibagi ke dalam 3 paket, yakni paket 201 yang sudah dimulai sejak Februari 2020, dan kemudian fase 203 yang mulai dikerjakan sejak September 2021, dan paket 202 yang secara resmi mulai dikerjakan pada bulan September tahun ini. Pada paket 202 ini akan menghubungkan stasiun Harmoni hingga ke Sawam Besar sepanjang 1,8 km. Sementara untuk paket 201, progres pembangunannya sudah mencapai 42,7%, dan paket 203, progres pengerjaannya mencapai 15%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pembangunan MRT di Jakarta menjadi hal yang penting, mengingat Jakarta merupakan kota modern dan akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak hanya di Indonesia namun juga bagi kawasan Asia Tenggara. Untuk itu penyediaan transportasi massal diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah di Jakarta. Anies menargetkan pembangunan MRT fase 2A ini akan selesai pada tahun 2028. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karyasumandi berharap pembangunan MRT di Jakarta bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya agar angkutan umum massal bisa menjadi prioritas. Alhamdulillah perkembangan selama ini dengan kita mengintegrasikan transportasi umum massal kita bisa menjangkau 92% wilayah Jakarta terjangkau dengan kendaraan umum dan kita menyaksikan mulai makin banyak warga yang memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Karena itulah pembangunan fasilitas kendaraan umum modern harus jalan terus dan salah satunya yang penting ini adalah pembangunan MRT. Apa yang kita lakukan memang harus kita lakukan secara bersama, kolaborasi. Saya mengapresiasi pemerintah Jepang secara konsisten memberikan dukungan pada kita untuk membangun angkutan massal MRT ini dan mengapresiasi pemerintah DKI juga berlampingan dengan kami, pemerintah pusat untuk melakukan itu. Harapan saya apa yang dilakukan hari ini akan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain agar angkutan massal umum adalah menjadi...